Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sabihi azimai Yang terhormat Bapak Haji Jawa serta Pak SPDMN Yang terhormat Ustaz Zulfikar LC Yang saya hormati Dewan Guru berserta setiap kata usaha Tak usah juga teman-temannya saya banggakan Pertama-tama Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita Atas kehadirat Allah SWT Yang telah memberikan kita Nikmat sehat, nikmat jasmani dan rohani Sehingga kita dapat berkumpul Di acara ini Dengan keadaan sehat walafiat Tanpa ada harangan suatu apa-apa Kedua malinya Soal serta salam Tak lupa juga kita aturkan Kepada jujuran kita Nabi Muhammad Yang telah membawa kita Dari jaman keberapaan Menuju jaman yang terang beneran Yaitu alhamdulillah Acara selanjutnya Pembacaan ayat suci aturan Pada yang menilu siya bahis Kepadanya di Tiongkok A'udhu billahi minash shaytani rwajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalwajim Ya ayyuhalwajin Kutibu alaikum Kutibu alaikum Ya ayyuhalwajin Ya ayyuhalwajin Ya ayyuhalwajin Ya ayyuhalwajin Anyways Jaya ayyuhalwajin Kutibu alaikum selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati Acara selanjutnya Sambutan Kepala SMP Negeri 30 menit Kepada berbagai penjelasan Kepala SMPN Jadi atas nama Kepala Sekolah, atas nama pribadi saya Atas nama Bapak Ibu Kulu Tetap tata usaha hormat kepada salian Yang mungkin Di dalam pendidik Anak salian Mungkin ada yang kurang berkenan Di hati-hati salian Kadang-kadang marah, kadang-kadang mencubit Kadang-kadang menendang Dan sebagainya Itu adalah kini untuk pendidikan Supaya salian Bisa kembali kepada jalan yang berkenan Saya kira itu saja Terima kasih Orang lebihnya semangat Kepala SMPN Kami minta nanti Faktunya seluas-luasnya Untuk memberi motivasi Kepada anak-anak kita Di SMP Negeri 3 Sungai Nilin ini Mudah-mudahan nanti dari SMP ini Ada yang kena salam Ada yang kepondok Dimanapun kami persilahkan Untuk melanjutkan sekolah Menempuh pendidikan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Yang jawab salam tadi penuh semangat Mudah-mudahan panjang umur dan lapang rezeki Pagi-pagi ketemu ustad Pagi-pagi ketemu ustad Ya ustadnya memang cakep Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillahirrahim 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 Allah 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 yang kami hormati kami cintai kami Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 dan juga bapak guru dan juga ibu-ibu guru yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu karena memang tidak kenal grup Mudah-mudahan Allah senantiasa curahkan rahmat karunianya kepada bapak dan ibu guru kita Yang telah mencurahkan energinya, pikirannya, tenaganya untuk mendidik generasi-generasi muda Sebagai penerus bangsa dan penerus agama Sehingga terbitlah Indonesia, negara kita yang dihuni oleh generasi-generasi cemerlang Mudah-mudahan selalu Allah berikan kesehatan Diberikan panjang usia yang berkah, diberikan riski yang merimpah, serta diberikan kebahagiaan dunia Batu dipahat, dijadikan Tuhan Ada yang buat Tuhan dari gandum Diadol, dibentuk, jadi kue, dibentuk patung, disembah Habis disembah, lapar, dimakan Ini orang Arab jahili ya Ada yang menyembahnya kemudian kayu Ya kan? Dibentuk-bentuk, jadi patung Disembah Nanti untuk masak tidak punya kayu, jadi kayu bakar Itulah Arab jahiliyah pada masa itu Maka Nabi Muhammad SAW itu sedih melihat kaum Akhirnya singkat cerita Nabi Muhammad pergi ke satu tempat Di bukit, di agak tinggi Di satu buah, ada buah kecil di situ Namanya buah Buah hera Kecil benar Saya pernah ke sana lihat Ya Allah kecil benar ternyata Kirain gede Terlihatan tidak kecil Masuk ke dalam situ Kemudian Merenung, bermunajat Berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa Sampai akhirnya pada suatu malam Datanglah Malaikat Jibril Yang berwujud sebagai seorang laki-laki Jadi Malaikat itu nak Malaikat Jibril terutama Ketika menemui Nabi Kadang-kadang berubah Wujudnya adalah manusia Seperti laki-laki yang gagah tinggi badannya Seperti yang pertama kali datang Kadang-kadang itu Dalam wujud aslinya Nabi Muhammad Pernah ketemu Malaikat Jibril Dalam wujud aslinya Seperti apa diceritakan oleh Nabi Masya Allah Besar sekali Malaikat Jibril itu punya sayap Kalau sayapnya dibentangkan Penuh kubuk timur dan barat Saking besarnya Malaikat Jibril Pernah juga hanya suaranya saja Yang mendatangi Rasul Muhammad Sallallahu alaihi Jadi Al-Quran datang itu Disampaikan Malaikat Jibril Bermacam-macam caranya Yang pertama tadi dalam wujud manusia Lalu manusia yang tinggi gagah tadi Tiba-tiba datang menemui Nabi di Gua Hiru Lalu kemudian mengatakan Ikerok Bacalah Nabi Muhammad bingung ini Dan ketakutan dia Siapa laki-laki datang Coba kalian kalau pas lagi sendiri Malam-malam didatangi orang besar badan Gak kenal Dibirkan gak gira-gira Kemudian orang ini bilang Muhammad Ikerok Bacalah Nabi Muhammad bingung lagi Apa yang suruh baca ini Sementara Rasulullah pun Allah takdirkan sebagai seorang Nabi yang ummi Ummi itu adalah Tidak pandai membaca dan menulis Tapi bukan berarti bodoh Ya kan Kalau orang sekarang gak bisa baca dan nulis Nah mungkin ya bodoh Karena sudah banyak sekolah Tapi zaman dulu belum ada sekolah-sekolah Nabi Muhammad itu cerdas Hanya Allah takdirkan Dan itu salah satu mu'jizat Quran nantinya Nabi Muhammad itu tidak pandai menulis Makanya kalau dituduh sama orang-orang barat sekarang Nabi Muhammad yang menulis Al-Quran Itu gak mungkin sekali Justru disitu mu'jizatnya Al-Quran Nabi Muhammad tidak pandai menulis Tidak pandai membaca Kemudian disuruh oleh Malaikat Jibril Ikerok Bacalah Nabi Muhammad jawab Ma'an Nabi Farid Saya gak bisa baca Terus oleh Malaikat Jibril Apa? Dipeluk Nabi Muhammad Sekuat-kuatnya Tambah gemutar Nabi Muhammad Kemudian dilepaskan Diulang lagi Ikerok Bacalah Jawab lagi oleh Nabi Muhammad Saya gak bisa baca Saya tidak bisa Baca Makan Nabi Qari Kata Nabi Muhammad S.A.W. Dipeluk lagi oleh Malaikat Jibril Kemudian dilepaskan lagi Kemudian Malaikat Jibril membaca Sampai lima ayat Ikerok Bismi Rabbika Alladhi khalak Khalakal insana min Alak Ikerok Warabbukal Alladhi allamabil Allamal insana Mala Baru kemudian Nabi Muhammad Memahami Yang katakan ini Adalah bukan Manusia biasa Sejak saat itulah Rasulullah Menerima Wahyu pertama Al-Quran Diturunkan Kepada Nabi Muhammad Pertama Yaitu Suratkan Alat Ayat 1 S.A.W. Lalu kemudian Nabi Muhammad ketakutan Kemudian beliau keluar dari gua Pulang ke rumah istrinya Siapa nama istrinya? Khadijah Aisyah belum ketemu Masih Beristrikan Khadijah Lalu pulang Kemudian Kediginan beliau menggigil Bila kepada istrinya Istriku Ambilkan selimut Sembiluni Selimuti aku Kata Nabi Muhammad Kemudian diselimuti oleh Oleh istri Lalu kemudian Turun lagi ayat Ya ayyuhal muzzammil Wahai orang-orang yang berselimut Ya ayyuhal muzzatir Wahai orang-orang yang sedang berselimut Kumfaandir Berdiri Jangan tidur Bukan waktunya istirahat Berilah peringatan Disitulah Nabi Muhammad Kemudian tegar hatinya Kemudian berdiri Siap untuk menjadi Seorang Rasul Lalu diajak orang-orang Untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ternyata Sedikit Sekali orang-orang yang mau Beriman kepada Muhammad S.A.W. Pada awal Mulan Jadi Itu ayat pertama turun tadi Nuzulul Quran Dari Baitul Izzah ke bumi Yang pertama adalah itu Ya kan Kemudian Kapan lagi turun yang lainnya Berangsur-angsur Sesuai dengan Keperluan Jadi Al-Quran itu Yang diturunkan awal-awal Itu rata-rata adalah Ayat-ayat Yang menyeru kepada Keesaan Tuhan Menyeru kepada Tauhid Meyakini keberadaan Tuhan Acara tuan-tuhan Kemana tuan-tuhan Yang akan dikizinkan Olin Sa'ayu Tari Dan diiringi oleh Sinhadros Tengah Terima kasih telah menyeru 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton